Halo sahabat sehat semua, jumpa lagi di channel youtube sahabat kesehatan Kali ini sahabat kesehatan akan membahas tentang Yuk ketahui, inilah 8 manfaat mengkonsumsi ikan lele untuk kesehatan Tonton video ini sampai habis ya Yuk sebelum dilanjut jangan lupa dukung perkembangan channel ini caranya dengan klik subscribe, like and share Ikan lele merupakan jenis ikan yang populer dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia Selain harganya yang terjangkau, ikan lele juga mengandung sejumlah kisi yang bermanfaat untuk kesehatan Manfaat ikan lele untuk tubuh datang dari deretan zat baik yang berada di dalamnya Yaitu lemak, protein, asam lemak omega 3, asam lemak omega 6, vitamin B12, kalium dan fosfor Selain itu, ikan lele memiliki kadar merkuri paling rendah Hal tersebut membuat ikan lele menjadi salah satu ikan yang baik untuk dikonsumsi Berikut adalah 8 manfaat mengkonsumsi ikan lele untuk kesehatan Yang pertama adalah tinggi protein dan cocok untuk diet Ikan lele merupakan sumber protein yang sangat besar Ikan lele memiliki protein lebih tinggi daripada protein dalam susu dan daging lainnya Protein adalah komponen penting dari setiap sel dalam tubuh Karena kaya protein inilah, ikan lele cocok dimasukkan sebagai makanan untuk diet Yang kedua adalah memperkuat otot Protein juga berperan dalam pembentukan otot Oleh karena itu, makan protein dalam jumlah yang cukup membantu mempertahankan masa otot Dan meningkatkan pertumbuhan otot jika diimbangnya dengan olahraga rutin Yang ketiga adalah memperkuat tulang dan gigi Ikan lele kaya akan vitamin dan mineral yang menguatkan tulang Ikan adalah sumber vitamin D yang penting untuk menyerap kalsium pembentuk tulang Ikan lele juga mengandung fosfor yang lebih tinggi dari telur Fosfor berperan mendukung kesehatan tulang dan gigi Vitamin B12 pada ikan lele juga memainkan peran penting dalam kesehatan tulang Yang keempat adalah mencegah anemia Saat mengalami anemia, tubuh tidak memiliki cukup sel darah merah untuk mengangkut oksigen ke organ vital Ikan lele merupakan sumber vitamin B12 yang baik Vitamin B12 berperan penting dalam membantu tubuh memproduksi sel darah merah Mengkonsumsi makanan yang kaya akan vitamin B12 seperti ikan lele Dapat mencegah anemia dan meringankan gejalanya Yang kelima adalah mencegah penyakit jantung Asam lemak omega 3 telah digaitkan dengan banyak manfaat untuk kesehatan jantung Omega 3 dapat menyebabkan penurunan triglycerida dan tekanan darah Omega 3 juga dapat meningkatkan kadar kolesterol baik atau HDL Mengkonsumsi makanan yang kaya akan omega 3 dapat mencegah trombosit darah menggumpal yang berbahaya bagi kesehatan jantung Yang keenam adalah meningkatkan kesehatan otak Vitamin B12 dapat berperan dalam mencegah atrofi otak atau hilangnya neuron di otak dan sering dikaitkan dengan kehilangan memori atau demensia Kombinasi vitamin B12 dengan asam lemak omega 3 dapat memperlambat penurunan daya ingat Yang ketujuh adalah menjaga kesehatan kulit Konsumsi ikan lele dapat mencegah kekurangan vitamin B12 Asam lemak omega 3 dalam ikan lele juga menghasilkan DHA yang merupakan komponen struktur pada kulit DHA bertanggung jawab untuk kesehatan selaput sel yang membentuk sebagian besar kulit Memberan sel yang sehat menghasilkan kulit yang lembut lembab kenyal dan bebas kerut Yang kedelapan adalah baik dikonsumsi ibu hamil Ikan lele juga tinggi akan asam lemak omega 3 Asam lemak omega 3 sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan otak pada bayi Mendapatkan cukup omega 3 selama kehamilan Dikaitkan dengan banyak manfaat untuk anak termasuk kecerdasan Keterampilan komunikasi dan sosial yang lebih baik Resiko penurunan keterlambatan perkembangan Hingga mengurangi resiko berbagai penyakit Kader vitamin B12 dalam ikan lele juga sangat penting untuk kehamilan yang sehat Sedangkan vitamin D pada ikan lele juga bisa mencegah resiko preeklampsia dan kelahiran prematur Nah itulah tadi ulasan tentang 8 manfaat mengkonsumsi ikan lele untuk kesehatan Yuk konsumsi ikan lele agar kita bisa mendapatkan manfaat-manfaat tersebut Sekian informasi dari sahabat kesehatan Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video selanjutnya Terima kasih